Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Baik anak-anak Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Masih bisa bertemu dengan Bapak Pak Wai Dalam pelajaran TIK Nah Anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan mengapain? Yap Kita masih belajar Dengan menggunakan Program Campaign atau pengolah gambar Nah sebelum kita lanjut Yuk kita awali kegiatan kita hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak Meskipun dalam online Dalam bentuk video Anak-anak tetap semangat dalam belajarnya ya Oke Anak-anak pada kesempatan kali ini Yang akan kita buat gambarnya ini adalah Atau yang akan kita pelajari Yaitu membuat gambar lebah Membuat gambar lebah Menggunakan paint Nah anak-anak tahu lebah kan? Ya lebah Yang suka Apa tuh? Yang suka mengambil sari-sarinya Bunga Ya Oke Baik Anak-anak langsung saja Disini anak-anak Nanti Anak-anak bisa buat juga gambar lebahnya Lalu nanti dikumpulkan ke bapak ya Nah sekarang perhatikan dulu Seperti apa gambar lebahnya Nah Anak-anak ini dia gambar lebahnya Kita gunakan shape ya Icon shape yang bentuknya oval ya Atau disini lingkaran ya Kita buat lingkaran untuk kepalanya Nah Lingkaran untuk kepalanya Nah seperti ini Lalu Kita buat lingkaran lagi di sampingnya Lingkarannya sedikit panjang Seperti ini Nah ini untuk badannya Lalu ini badannya kita geser Nah Ini kan masih ada garis tepi pinggirnya nih Ada tanda garis tepinya masih Berarti gambar ini masih bisa kita Geser Seperti ini Masih bisa kita pindah-pindah maksudnya Nah Seperti ini anak-anak ya Lalu anak-anak selanjutnya Kita beralih ke icon Pencil Nah Anak-anak bisa lihat disini Misalkan Wah ini garisnya terlalu tebal Kita bisa gunakan Garis yang lebih tipis Yang ini Oh ini terlalu tipis Aku mau yang lebih tebal Kita ubah Ketebalan garisnya disini ya Di size Misalkan yang paling bawah Nah gitu ya anak-anak ya Untuk merubah Ketebalan garisnya Nah Anak-anak selanjutnya Kita akan buat Sayapnya Menggunakan icon Pencil Seperti ini Sedar Sedar Seperti ini Eh Sayap belakangnya kurang Ini nih Kurang enak dilihat Sudar Nah Selanjutnya kakinya 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 Kaki lebah ada berapa ya Bapak bikinnya Empat deh Sud 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 Nah Selanjutnya Ini Antena Antena Malah Lepas punya antena Ini disebutnya apa ya Anak-anak ya Nah Seperti ini Anak Ini udah hampir jadi Terus Disini Bapak bikin Garis Melengkung Di badannya Menggunakan pensil Ya Masih menggunakan pensil Sud 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 Wah Anak-anak Kalau terlihat ada garis yang tidak menyatu dengan garis Ini kita harus satukan lagi ya Harus nyatu Karena apa nanti kalau Tidak Terhubung antara garis dengan garis Ketika diberikan warna Warnanya akan keluar Gitu Baik Selanjutnya Lagi kita lanjut lagi ya Set Set Sep Seperti ini anak-anak Anak-anak Dalam membuat gambar Tentunya Pastinya Ada mudahnya Dan ada sulitnya Dan kita harus Bersabar Ya Harus bersabar Konsentrasi Jaga emosinya Ya Baik Anak-anak kita lanjut lagi Selanjutnya Bapak akan buat matanya Menggunakan icon lingkaran Gitu ini Satu lagi ya Kita Di sini Nah Anak-anak Untuk menggeser Bentuknya Selagi masih ada Garis tepinya Kita bisa Atau disebutnya bukan garis tepinya Selectionnya Nah Kita bisa geser Menggunakan Tanda panah Yang ada di keyboard Yang ada di keyboard Itu ada tanda panah Atas bawah kanan kiri Nah kita bisa gunakan Untuk menggesernya Nah Selanjutnya Kita buat Mulutnya Nah Mulutnya Menggunakan Icon pensil lagi Ya Buat mulut yang Tersenyum Nah Selanjutnya Kita buat Yang di belakangnya Ini apa ya Yang semacam Untuk Ini Apa Menyengat Untuk menyengat Kita bikin Menggunakan icon pensil Lagi Nah Seperti ini Anak-anak Ya Sekarang Tinggal kita Beri Warna Warna Lebahnya Menggunakan Icon Fill with Color Ya Fill with Color Atau Cat Kaleng Tumpah Dia bisa Memberi Warna Secara Penuh Nah Disini Bapak Beri Warna Lebahnya Warna Kuning 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 Dan Yang garisnya Ini Bapak Beri Warna Hitam 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 Sama Yang Buat Menyengat Hitam Lalu Kepalanya Bapak Beri Warna Kuning Matanya Bapak Beri Warna Hitam Hitam Dan Untuk Sayapnya Bapak Beri Warna Biru Muda Nah Wah Bagus Sekali Gambarnya Ya Sekarang Apa Yang kita Akan Buat Yaitu Kita Buat Bunga Nah Kita Buat Bunganya Ya Anak-anak Ya Nah Disini Anak-anak Perhatikan Bapak Menggunakan Icon Rechangle Ya Disini Untuk Bikin Batang Bunga Ups Maaf Warnanya Belum Dirubah Dulu Warnanya Rubah Hitam Dulu Nah Sep Lalu Bapak Turun Kebawah Sedikit Nah Sekarang Bapak Gunakan Icon Lingkaran Untuk Bikin Di Tengah Nah Anak-anak Ini kan Ada Garis Yang Lebih Nih Kita Hapus Menggunakan Icon Eraser Pencilnya Kita Hapus Pelan Pelan Hapus Pelan Pelan Hapus Pelan Pelan Harus Bersabar Ya Anak-anak Ya Nah Seperti ini Selanjutnya Kita Buat Lingkaran Daun Daun Bunganya Menggunakan Pencil Seperti ini Tarik Kesini Terus Tarik Lagi Kesini Nah Terus Tarik Lagi Kesini Gitu Kita Buat Lagi Anak-anak Ya Klik Lagi Kita Buat Lagi Seperti Ini Nah Anak-anak Disini Masih Ada Garis Yang Masuk Nah Sekarang Kita Hapus Dulu Garis Yang Masuk Menggunakan Eraser Garis Batang Ini Maksud Batang Daun Batang Bunganya Ya Garis Hilang Ikut Kehapus Kita Buat Lagi Garis Selanjutnya Anak-anak Kita Bikin Apa Namanya Dataran Tanah Seperti Ini Bapak Menggunakan Icon Pencil Klik Klik Kita Buat Sesuka Kita Mau Seperti Apa Bentuk Dataran Tanah Sampai Ujung Sana Nah Untuk Memastikan Gambar Dataran Tanah Sudah Sampai Ujung Atau Belum Kita Bisa Perkecil Anak-anak Tampilannya Menggunakan Icon Zoom Out Nah Lihat Bapak Sudah Menyentuh Batas Kertasnya Dari Ujung Sana Ujung Kiri Sampai Ujung Kanan Lalu Lalu Berbesar Lagi 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 In Nah Selanjutnya Anak-anak Tinggal Kita Beri Warna Nah Disini Bapak Beri Warna Menggunakan Velvet Color Kembali Warna Kuning Untuk Di Tengah Sini Warna Merah Untuk Daun-daun Bunganya Seperti Ini Lalu Untuk Batang Bunganya Bapak Warna Hijau Dan Untuk Datarannya Bapak Berikan Warna Coklat Nah Lalu Ada Satu Lagi Untuk Langitnya Bapak Beri Warna Biru Biru Langit Nah Anak-anak Wah Gambarnya Sudah Jadi Keren Animasi Seperti Gambar Animasi Dua Dimensi Keren Sekali Nah Anak-anak Ini dia Gambar Lebahnya Sudah Jadi Nanti Anak-anak Silahkan Dibuat Di rumah Kalau Kesulitan Minta Dibantu Didampingi Sama Papa Mamahnya Sama Kakaknya Boleh Nah Anak-anak Yang perlu Bapak Ingatkan Kembali Dalam Belajar Terlebih Dalam Menggambar Itu Kita Harus Konsentrasi Dan Harus Bersabar Dan Harus Percaya Diri Bahwa Apa Yang Kita Gambar Yang Kita Kerjakan Itu Adalah Yang Terbaik Dari Kita Pastinya Pastinya Semuanya Bisa Anak-anak Nah Anak-anak Nanti Hasil Gambarnya Anak-anak Save Anak-anak Simpan Semua Simpan Di menu File Lalu Di Save Berikan Nama Misalkan Namanya Simpannya Misal Dimana Bapak Simpan Di picture Misalkan Bapak Beri Nama Namanya Misalkan Lebah Disini Pak Y Kelas 1 Z Misalkan Kan Kelas 1 Gak Sampai Z A B C D Misalkan Contoh Seperti Ini Lalu Di Save Nah Nanti Disini Di File Namanya Sudah Berubah Ya Nah Baik Anak Kalau Sudah Disimpan Anak Bisa Kirim Ke Whatsapp Bapak Untuk Bapak Nilai Ya Kapan Pak Batas Waktu Pengumpulannya Ya Batas Waktu Pengumpulannya Sampai Minggu Depan Bila Mengalami Kesulitan Anak Bisa Minta Bantu Sama Ayah Bundanya Sama Papa Mamanya Atau Sama Kakaknya Ya Baik Anak Anak Sebelum Bapak Akhiri Bapak Titip Salam Ke Anak Semua Tetap Jaga Kesehatannya Dengan Cara Makan Makan Yang Sehat Dan Bergizi Jangan Sendal Jepit Digoreng Apalagi Direbus Ya Jangan Dan Hormati Kedua Kedua Orang Tua Sayang Adik Dan Kakak Jaga Sholat Lima Waktunya Sebagai Kewajiban Kita Seorang Muslim Baik Anak Sebelum Kita Akhiri Kita Sama Sama Baca Hamdalah Alhamdulillah Hirabil Alamin Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Baik